Intro Atta ini tinggalnya dekat rumah seberapa jauh? Seratus meter lah Pernah gak dia ke rumah Mas O'awan? Tapi Mas O'awan yang gak ada di rumah? Pernah Justru saya lagi di kantor, istri saya lagi perlu kebelanja ke pasar Mana? Saya suruh si Atta yang Atta Si Atta yang jemput lagi Saya juga Ya udah biasa di rumah itu Saya juga udah cerita ya tadi ya Rumahnya jarang dibersihkan Kemudian tadi saya juga bilang Ada apa namanya Daerah yang disentuh cuma kamar Living room Daerah dapur jarang ada Bentar bentar Itu jarang dibersihkan? Maksudnya kami pemalas gitu? Bukan Ini masih agak-agak Agak bebel ya Masnya Jalang dibersihkan itu adalah satu ini nih Apa ya? Satu Statement dimana sebenernya Emang Kosong kondisinya Tapi gak ada hantu nya Gitu Ngerti kan maksudnya? Ini bukan Bukan karena kamu males jadi jarang bersihkan rumah Gimana gitu Ini saya butuh kesaksian dua Gitu Ya gak ada hantu Gitu Iya Kok lama banget ya? Ini dia datang Apakah kita harus nunggu lagi? Waktu di India pernah lepon ke istri atau ke Atta gak? Nanya kabar atau Pernah sering Video call Sering Di telepon Mas Oan boleh saya tanya lebih jauh Hubungan Mas Oan dengan istri itu seperti apa? Di rumah Mbak udah punya selami belum? Punya Dijawab aja Iya Gimana? Lah kan beda Saya berumat tangga sama Mas Oan Sama-sama berkeluarga kan? Iya Sama-sama berkeluarga Gak maksudnya gini Apakah sering berantem di rumah Kan bisa jadi Kan pemicu-pemicu seperti itu Sejauh ini belum ada berantem kita Tidak Jadi harmonis aja di rumah Akur Akur aja Akur Tidak pernah berselingkuh Tiba-tiba istrinya hamil Gitu Di konon katanya Ini adalah Di Gendirwo Yang menghamilinya Ya Konon katanya Ini ada Apun Laki-laki Tapi ada perempuan juga Dia raputnya dikema Dia sendiri kok Ada perempuan Dia sendiri Jadi perempuannya atau Perempuannya kayak gimana? Ya? Perempuannya kayak gimana? Gemuk Lah Istrinya bukan? Ehm Tadi Atta ada di rumah ya? Iya Istri di rumah? Iya Dua-duanya Pasangin aja deh Bawa masuk aja deh Untuk membuktikan Minta tolong Gemuk Dipakein aja masker sama Tiponnya Rumahnya angker Gitu ya? Ya, 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 ya Terus gimana nih udah angus kayak gini? Gak ada isinya apa-apa Dan gak ada bentrok Karena apa-apa Dibongin nih mas Soan Itu Sama Pak dukunnya ya? Iya Dibongin sama dukunnya juga Saya udah mahal-mahal Baik mahal loh Ini bener gak? Coba liat mas Soan Ini bener sahabatnya? Ini? Halo, saya beri Kiyosi Halo, selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Halo, selamat malam Halo, silahkan duduk Sebelah sini mas Sebelah sini Ah? Kok mama ikut? Nggak di cinta dia cari kosan luar Emang kenapa? Kenapa tadi rumah kita maksudnya? Gak tau Ya karena ada masalah kemarin itu kan? Datangnya berdua Emang kenapa mau cari kosan? Enggak bro Gue jujur Gue udah gak nyaman di rumah lu Makanya gue nyuruh Minta anter sama istri lu Lu jangan salah tahu dulu Eh sebentar, sebentar Sebentar Kita juga mau denger Gimana tadi nanya apa mas? Eh datang sama istrinya Gimana ceritanya bisa datang sama istrinya Ini kita pakai nama wasawan ya Anda namanya Atta Kita ganti Jadi kalau Mbak yang nama istrinya siapa? Nggak masalah Oke kita ganti ya dengan Tina ya Mas Atta Kan tadi ditelepon sama wasawan Tadi kita juga mendengarkan Waktu mas Wawan nelfon ke mas Atta Datang kesini Sherlock apa segala macem Tapi gimana ceritanya Aku bisa datang sama istrinya Mas Wawan Jadi gini mas baik Jujur Saya sendiri udah gak betah Tinggal di rumahnya Mas Wawan ini Tinggal di rumahnya atau kos deket situ? Saya tinggal di rumahnya Dan sekarang Saya minta anter ke istrinya mas Wawan Untuk minta anter cari kosan Oh sebenarnya kosan ya Selama ini mas Wawan taunya dia kos? Ya kos Ya kos tapi Tentang dulu di rumah saya sementara Sementara saya pergi ke luar negeri Ya Jadi selama ini gak kos? Enggak Tinggal di rumah Tinggal di rumah Tinggal di rumah saya Oke terus Saya disuruh sama mas Wawan sebelum berangkat Saya disuruh untuk jagain atau mantau istrinya dia Iya Dan kebetulan juga Saya juga anak rantau Jadi ya saya bersedia Tinggal sama istrinya mas Wawan Untuk jagain dia Mbak Tina Mbak Tina Saya melihat kamu adalah orang yang Kamu takut dengan hantu ya? Iya Kamu merasa ada hantu di dalam Di sekitar rumah kamu Sedikit ngerasa kayak gitu sih Soalnya memang ada yang aneh juga sih di rumah Apa aja? Ya kayak yang TV kadang-kadang mati sendiri Lampu Kalian dengar sendiri kan? Kalian dengar sendiri kan? Terus? Iya Banyak hal-hal yang ganjil juga sih dalam rumah itu Kayak gimana tuh ganjilnya? Ya tiba-tiba Apa sih kayak gak ngerti itu Cuman Hal lu aja atau gimana Kadang-kadang yang lampu mati tiba-tiba gitu Ntar dia nyala lagi Pernah ngeliat gak ada sosok gaib Atau menyeramkan Atau hantu Atau pocong misalnya? Enggak ada sih Cuman Oh Mas Aneh aja Waktu malam Jumat kemarin juga kan Ada ya Saya sendiri melihat penampakan Di jendela kamar mandinya Rumah dia Penampakan seperti ini Gimana kalian bisa gak ada hantu di rumah raya? Sosok kayaknya sih sosok pocong Pocong? Iya Maaf saya bukan ketawa Karena saya ini ya Tapi saya ngerasa Walau pikir Masing-masing punya idealisme Idealis sendiri-sendiri ya Jadi mereka merangkai Merangkai kejadian masing-masing Eh Saya pengen tau Jawab dengan jujur Saya ingin tau rekaman pikiran anda Saya pengen tau Sejujur-jujurnya sebenernya Apakah mba Tidur dengan Ata Jujur Iya Hah Mba Pernah tidur Sama Ata Sahabat suaminya sendiri Maksudnya apa Apakah Kenapa lu 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 jangan kayak gitu dok Tunggu sebentar Saya mau nanya lagi Apakah memang benar Dengarin dulu Dengarin dulu Apakah memang benar Ayah dari Janin ini adalah Ata Iya Benar Gua udah percaya sama lu Seperti itu Gua bisa jelasin bro Perselingkuhan 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 Lu juga Yah Yang kayak gitu Silahkan duduk disini mas Ata Gantian Mas Ata Apa yang bisa dijelasin Saya penasaran penjelasannya Coba Eh Tata Tahan dulu Ini lagi hamil Walaupun gimana Jangan 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 Lagi hamil Walaupun Saya ingin tahu mas Ata Kedalaman pikiran kamu Apakah kamu Men Yuni Iya Saya pernah Dan itu adalah anak kamu Dan kamu menciptakan semuanya rumah itu terkesan berhantu Iya Saya berdua sama dia Saya melihat wawan sangat muda terbawa suasana hingga panik sendiri Ternyata selama ini ketakutan wawan akan hantu diakibatkan oleh kejadian aneh yang sengaja dibuat buat oleh istri dan sahabatnya sendiri Jadi ternyata tegangan listrik yang naik turun itu dibikin sama dia Oh my god Dibuat seolah-olah rumahnya berhantu berdua sekongkolan sama dia Agar gak ketahuan Dan TV nya pakai remote controller dari handphone Jadi handphonenya ini punya controller untuk lampu dan TV dan a** Job ya atau tidak? Iya Saya mau tanya ya Bener atau enggak? Apa yang dibilang Roy? Iya bener Saya ngelakuin itu Mas Ata bener Oke Batina Bener atau enggak? Bener semuanya yang dibilang Roy? Jadi Mbak Tinalah yang juga sebagai otak dari pelaku ini menciptakan sebuah apa? Konspirasi Konspirasi cerita dan pembentukan kayak semacam Ini nanti dimatiin dan dituin Jadi sehingga seolah-olah angker Seolah-olah angker Dan belum lagi satu lagi adalah cerita-cerita yang diceritakan terus menerus Oh jadi keberanian kecucokan Iya Malam Jumat kemarin kok gue ngerasa bawa kembang ya Itu diulang-ulang dan ada satu cerita Bener kan ada cerita itu? Dan ada suatu kejadian yang kayak naik turun listrik Tiba-tiba Bolamnya Mati dan turut Ternyata ada on off nya Dan yang masalah TV ternyata adalah Handphone Controllernya Ini Terus Bener gitu kan? Iya maupin aku Bener Itu untuk nutupin Kelakluannya kalian berdua ya Nutupin apa yang kalian berdua lakukan Ini sekarang mau gimana rencananya kalo udah kayak gini? Ini hamil udah 3 bulan bener? Masih mau tanggung jawab? Ya gue karena cinta sama dia Udah pake cinta nih Pokoknya gue gak mau tau Gue gak mau liat muka lo lagi Lo harus tanggung jawab selagi sampai bayi ini lahir Oke Lo akan tanggung jawab sama dia sama kehamilan dia Terus lo mau apa? Udah 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 Mas walaupun gimana Mas Atta salah Iya Sebenernya juga Gue dipercaya Tapi malah Mian hati apa yang dipercayain Ini keterampuan Tapi mostly ya Kak Giko misalnya Eee Satu rumah Ada dua orang laki-laki Iya Itu pasti akan kejadian Gitu Seperti yang tadi aku sudah duga kan Iya kan Sahabat Sahabat Iya ada perselingkuhan Sahabat itu Tapi Jangan tersalahkan sepenuhnya ke sahabat dan istri Kan Mas Won juga meninggalkan selama itu Dan Dan kepercayaan lagi Untuk Laki-laki sahabatnya Untuk di depan ke istri Kita tampatan dari kecil Lo jangan balik dulu lo Lo mana Gue balik aja lah Yang saya kagum adalah Mereka bisa menciptakan suasana horror di rumah Dan seolah-olah itu Udah jadi dipercaya Iya Siapa ini Ini ide dua Dari dua orang ini Supaya gak ketahuan Mereka berp***** Cerita Gimana kalo kita bikin lampunya hidup dan mati aja gitu Minta maaf Patal lu Aku minta maaf Maaf Jangan dong mas Jangan Lagi hamil loh dia Mas, mas Jangan Tuh b***** begitu aja itu Dia lagi hamil Kasian Dia lagi hamil Mbak akan Pernah ada Terbesit gak akan cerita ke suami Mas sendiri Tidak hatinya pake berbohong Tidak hatinya pake berbohong Ini udah gak bisa mundur ke belakang Udah seperti ini Minta gimana Aku masih gak bisa nerima Terus mau gimana Minta maaf ya Minta maaf aja gak cukup Kalo dia berjiwa besar Terus harus gimana Ya harus Ya harus gimana lagi loh Udah hamil Ya udah sekarang gini Ini harus dicerna baik-baik Dipikirin baik-baik Diomongin baik-baik Jangan pake emosi Kalo kamu maunya gimana Kau mau mau terus Sama sahabatnya sama Atta Atau kamu mau langsung ini Melanjutkan pernikahan dengan Wawan Aku mau lanjutkan pernikahan sama Wawan Mau diterusin ini Sama Atta udah selesai Oke Tapi ini anaknya Atta gimana Hah? Kamu mau nerima gak? Kalo misalnya Tina berharap seperti itu Supaya pernikahannya kembali Baik-baik aja Gimana? Jujur lah gak bisa nerima ya Tetap gak bisa nerima? Gak bisa Gak mau nerima ini anaknya Istri kamu? Enggak Susah lah itu Mas Bayu Ternas menerima kayak gitu Susah kalau saya lihat Berarti iya susah Betul waktu Betul waktu Rasa dikhianatinya itu loh Dibohongin ya itu loh Sakitnya Dibohongi Ternyata sahabatnya sendiri Yang katanya dari kecil Terus bisa menciptakan ide-ide kreatif Dimana Lampunya bisa nyala sendiri Untuk nakut-nakutin Kebohongan ini yang Saya takutnya justru ya Wawan punya ide Oke kita terusin Tapi ini digugurin Saya takut sekali Saya gak mau jadi Pengguguran janin itu Ini loh Gitu dia Bener-bener di Tidak boleh Dua tiga bulan Masa anda akan kepikiran kayak gitu kan? Pokoknya aku gak mau lihat Dia berhubungan lagi sama Masa *** di rumah itu Oke Si *** pergi dari situ Ya Ya Sakit banget Pasti sakit Perlu waktu untuk cerah semuanya Ya Sarang kami Coba bicara baik-baik Dan pikirin lagi Dari sisi yang menyenangkannya Anda kan punya anak Punya keterunan Si Atta tuh Buru-buru Ambilin baju tuh Di rumahnya dia Kau gak bakal dibakar sama dia Oh iya Jadi dibakar lah Emosi pasti Si Atta nih Ngebut banget Untuk Beres-beres barang-barang Sampai rumahnya udah ngilang pasti ya Iya lah Karena kan Takut banget ini kan Kejadian apa gitu kan Dia nyusun baju cepet gitu Udah lah Gue cover aja Kamu perlu Kasih waktu sebetulnya Ya Dan selama kasih waktu Ya mudah-mudahan gak Gak ada kesalahan lagi Yang dibakar Iya sendiri nih yang saya pengen tanya Ini kamu pilih Kamu sayang sama Atta Apa sayang sama Wawan Sayang sama Wawan Udah 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 Mas Bayu aku mau tanya Udah silah Alesan kamu untuk bisa selingkuh tuh Gimana Kenapa Bisa selingkuh dari Mas Wawan Dia disana Kita Ini aja ya Flexibel aja ya Manusiawi lah isu Jadi sebenernya karena dia Gak ada di deket kamu Oke Mas Wawan Kan bisa gak selalu ada di deket Tina sekarang Supaya gak ada lagi nih Ya sekarang kan aku emang di rumah Oke Ya udah Oke Sama-sama udah dapet Yang penting adalah waktu sekarang Ya Perlu waktu untuk bisa mencerna semuanya Menerima semuanya Dan pesan kami Mudah-mudahan bayinya tetap sehat Dijaga kehamilannya Ya karena kan udah lama pengen anak Nah aku sekarang udah dikasih seperti ini Baiklah Ya sila siap Roy Itu bukan anak saya Itu bukan anak saya itu Tapi anak istrinya Oke baik Ya udah ya durasi udah abis Dengan demikian kasus ditutup Ternyata istrinya hamil Dihamili oleh sahabatnya sendiri Bukan karena genderu Silahkan selamat malam Sehat-sehat terus ya Ya thank you Oke bawa istrinya Kebohongan akan membuat kita Terjerumus ke lubang penyesalan Desi dan Wawan Dua partisipan yang hadir Di menembus mata batin malam hari ini Dua-duanya memiliki masalah Dan konflik dalam hidupnya Desi bermasalah dengan mantan suami Yang menuntut harta gonung ini Yang ternyata harta gonung ini Yang sudah digunakan Habis oleh kakak kandungnya sendiri Sementara Wawan Datang kesini Karena curiga Istrinya hamil Oleh makhluk gaib Yang ternyata Justru yang menghamili istrinya Adalah sahabatnya sendiri Yang tinggal dirumahnya Gimana tangkapan kamu Roy? Kasus ini sangat Menarik sekali buat saya Yang pertama juga Ternyata gak disangka kakaknya Ini adalah pelaku juga Mengguna uang Dan yang paling parah disini adalah Yang kedua Kasus kedua ini juga Sampai dibikin niat banget Si Atanya ngebuat kayak lampu apa Dan remote segala macem Supaya terkesan horror Padahal gak ada sama sekali Padahal itu buatan mereka ya Padahal buatan create story Alibi Alibi Kebusukan mereka Kebusukan mereka Tangkapan kamu Gimana Nia? Kalau aku yang pertama Tentang Itu ya Desi ya Tentang Desi itu Baiknya memang Kalau pernikahan itu Jangan Ada keluarga yang terlalu ikut campur Tapi memang Memang boleh Namanya adik kakak itu Untuk ngasih informasi Untuk ngasih pendapat Itu boleh Tapi jangan sampai Kejauhan gitu Tapi jangan sampai kejauhan Itu pasti Ujung-ujungnya kan Berbahaya Pasti ujung-ujungnya gak Gak enak gitu Nah yang kedua Untuk masalah Atta ya Atta ini Menurut saya Dia akan sulit Memaafkan Awawan ya Oh salah-salah ya Awawan Awawan akan sulit Memaafkan Karena dia dibohongnya Dua kali Oleh orang terdekat Sahabat dan istrinya sendiri Itu Berat loh Untuk memaafkan Jadi Menurut saya Agak sulit banget Buat dia memaafkan Jangan mudahan Wawan justru masih Kuat ya Untuk menghadapi Biar menyelesaikan masalahnya Saya yakin Kalau begitu lahir Ada anak Dan depan dia Itu dari istrinya Mudah-mudahan bisa merubah semuanya Mudah-mudahan Mudah-mudahan ya Bisa jadi Terima dan legowo Nia De Perez Terima kasih banyak Terima kasih Sukses untuk semuanya Terima kasih Udah diundang lagi Dengan senang hati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih